Nah orang Jawa mengajarkan, justru orang Jawa itu mengajarkan untuk ngelakoni menderita Lalu, untuk sampai kepada kebahagiaan sejati, itu harus berani pranalangsa, tirakat, atau menderitakan diri Untuk memperkuat tubuh, karena tubuh kita itu berlapis-lapis Misalkan dengan Anda dilatih berpuasa, Anda diperkuat struktur jaringan sel-sel Anda, pembentuk tubuh Anda Kira-kira begitu, dan memperkaya diri Mengkadang diri itu katanya, wah disuruh, pokok nenjenengan itu harus rela bersedekah, semua apa-apa Dia membangun apa-apanya sebarang besar melalui tempat-tempat agama itu, bagian-bagian itu mengumpulkan masa lebih besar Pada zaman dulu seorang salik itu, benar jerbasuki itu mau biaya apapun itu butuh biaya dalam kehidupan Tapi tidak mengajarkan untuk mengumpulkan itu lalu untuk melekati, tidak boleh Kamu punya apa-apa terus melekati, mati ya terjerat mas Ya sebenarnya bukan berarti kita tidak boleh kaya dalam bersifat perspektif kaya itu, kaya itu batin kalau orang Jawa Bukan kaya materi konsepnya Kalau materi dulu kaya, maka seringkali terjerembab kejatuhan Orang kaya itu masti kurang kalau kaya materi Akhirnya korupsi, dikasih tanggung jawab malah gak karu-karuan Mumpung ada kesempatan direnggut semuanya, hutan dibabati, di eksploitasi Karena tujuannya diarahkan ke materi dulu Tapi kalau tujuannya kebatin yang sudah kaya, berlimpah, ya cukup, opo samadhyo itu cukup Bukan terikat kepada materinya, tapi terikat kepada kecukupannya Karena hidupku itu tidak sendiri Aku itu ada anak cucu, ada orang di sekelilingku Ya kalau semua tak kumpulkan ini bumi ini mau seharusnya mau tak makan sendiri, kan serakah itu namanya Ya rela akan orang lain cari makan lah, omong itu sama-sama hidup Itu prinsipnya habluminanas Itu prinsipnya salib yang horizontal Itu mau nunggalkan keputusnya ke sana Nah tujuannya di sana itu tadi Jadi Jawa itu artinya itu Jadi bukan berarti Jawa itu, terus mentang-mentang saya pakai baju, terus saya orang ke Jawa, enggak Terus akhirnya aku nolak kamu, duduk orang Jawa, enggak Jawa itu artinya ngerti masih ngomong semuanya Kebetulan saya pakai pakai Jawa ya enak aja, enak pakai kan gitu Terus orang macam-macam Kalau saya enggak pakai jilbab, enggak pakai cadir, enggak pakai, ya di sini enggak ada beleduk kok kan Di sini enggak ada debu ya enggak pakai itu Kalau di sini debunya pakai masker kan gitu Nah di sini ada debu lah, nyapain Alam di pulau Jawa Nusantara ini lestari kok Banyak pohonan, tumbuh-tumbuhan yang menyerap debu kok Dan udaranya tropis kan enak gitu Jadi kan enggak masalah saya pakai kebaya pakai ini kan Pasnya itu, setiap tempat itu kan memiliki antropologinya sendiri, geografinya sendiri dan sebagainya Tata temperaturnya sendiri Ya jadi sesuaikan dengan budaya pakaiannya dong gitu Nah di berubu, ketik wabu lah ya, sungkep mas gitu loh Maksudnya jendengan itu mau ke sawah mencangkul gaya sarung gitu gaya baju serimpet gitu loh Naik motor pakai baju yang panjang serimpet kena ruci jatuh gitu Nah kalau di Arab ya memang karena debunya tajam misalkan gitu Yesus dulu pakai baju yang longgar jatuh kan tajam mas, dan udaranya pun dingin gitu Akhirnya minum buain juga, nggak apa-apa minum anggur gitu Jadi ini mendem juga apa-apa, mendem juga tapi Ojo sampai kemendemen gitu loh Jadi nih anda itu minum arak ya enggak apa Karena itu untuk menghangatkan diri anda Maka minumlah anggur gitu loh Boleh, homer itu kan dalam bahasa Islam artinya kan sesuatu yang memabukkan mas sebenarnya Nah kebetulan yang memabukkan itu seringkali digunakan oleh para-para orang yang tidak tahu diri itu adalah minum-minuman keras Nah sekarang tuh hal apapun di dunia tidak berlebihan mesti mabuk mas Sampai ngombek air satu galen yang mabuk gitu Dan itu juga tidak baik gitu Sampai mengumpulkan apapun saja di dunia yang membuat anda malah ketulau-tulau kejatuh-jatuhan gitu Itu yang mabuk mas Makan satu piring terus sampai tiga piring sepuluh piring gitu Ya mabuk mas gitu Tapi naik arak boleh diminum gitu Bukanlah aku legal ya, aku mendeman kabin Juga aku legal, anggur boleh Diminum dalam satu celoki Karena untuk melancarkan peredaran darah Untuk darah yang kental itu dicairkan Kan boleh kalau pakai arak itu boleh Kalau zaman dulu itu dikendil itu ya Enak apa? Kepala kijang itu dikom pakai arak Terus diminum satu celoki boleh Karena itu burusan dengan pas musim hujan dan lain-lain boleh Di luar regi di Eropa sana kan mungkin cuacanya dingin Maka boleh minum anggur boleh Jadi sesuatu itu sesuai fungsi dan ketepatan Hal yang kurang itu juga tidak baik Yang lebih itu juga tidak baik Yang pas itulah yang baik Gitu kira-kira gitu Gitu kira-kira gitu Makasih Sering lagi silahkan Singbok tanyakan Mungkin kegalauanmu selama ini Ya kalau di dalam Dalam ini Mas Tunjung Di dalam kita pencarian Ya pencarian kesana kemari kesana kemari Ada ada Orang mengira spiritual itu adalah jalan untuk mencari kebahagiaan Kadang sulit menerima kesusahan Hmm Nah bagaimana tuh Mas Tunjung Ya Mungkin bisa di Jadi Kalau saya ngobrol ini soal spiritual itu kan sebenarnya Susah-susah gampang Mas Gitu Karena sebenarnya itu Itu ya rakenek diomong nih sebenarnya itu tidak bisa dibicarakan Karena itu sebenarnya pengalaman setiap pribadi ya Dengan Tuhan itu sendiri Ibarat anda itu Tidur dengan istri anda itu kan tidak bisa diungkap-ungkapkan Dan tidak bisa dijelaskan keluar kan Hanya pelayanan dan kenikmatan yang terjadi disitu saat itu juga sebenarnya Nah Karena sering sekarang diungkap-ungkapkan Ya tidak masalah Akhirnya orang itu Salah pemahaman Salah menangkap Dari apa artikulasi spirit itu sendiri Akhirnya orang-orang seringkali mencari komunitas-komunitas spirit Atau lari kepada para pemuka agama Atau lari kepada agama itu Karena seringkali dia takut Rasa tidak enak yang disebut penderitaan Akhirnya pelarian Akhirnya Di dalam tubuh dia sendiri Prinsip dari Energi itu ada yang Menghancurkan Berarti ekspresinya adalah penderitaan Dan ada yang menumbuhkan atau membangun atau cinta Atau force dan power tadi Dia lupa gitu Nah orang Jawa mengajarkan Justru orang Jawa itu mengajarkan untuk Melakoni menderita Lalu Untuk sampai kepada kebahagiaan sejati Itu harus berani Itu harus berani pranalangsa Akhirnya anda itu selaras dengan alam Nah Pola-pola virus yang baru Dan akhirnya membuat diri kita Lemah Akhirnya gemelusung Karena pikirannya sudah enggak tangguh Karena tubuhnya sendiri enggak tangguh Nah Akhirnya orang harus spiritual ini Yang sekarang Milenial itu lari ke spiritual Pengen mencari kebahagiaan Lah dia lupa Yang bisa menyanggah Yang bisa menyanggah atau mewadai kebahagiaan itu Ya penderitaan itu sendiri Karena apa? Ketika kebahagiaan yang dikejar itu Tidak dikasih wadah tubuh dan mental yang kuat Yang tangguh Seringkali kebahagiaan itu semu Dia hanya menjadi kesenangan sesaat Gitu Akhirnya Terlenalah dia kepada sesuatu Yang mengarahkan lagi kepada Ketersesatan berikutnya Yang akhirnya mencipta penderitaan baru Nah itu Itu konsep yang Berbeda dari Ajaran-ajaran lain Bedanya ajaran Jawa Malah mengajak kita Untuk mendekati penderitaan Nah itu dengan konsep Namanya prana langsa Prana langsa itu Berlatih mengenali Penderitaan Untuk dihayati sebagai Kekuatan yang membangun Untuk mewadahi kebahagiaan Nah sementara Nelongso atau Nelangsa Itu adalah penderitaan Yang tidak dihayati Yang tidak diterima Yang ditolak Karena ketakutan Yang berlebihan Nah ini yang jadi Nelongso Nah orang Nelangsa ini Orang yang tersesat Karena tidak Nelimo Nah tujuan dari spiritual Jawa itu Pertama makanya harus ada laku Baru ngilmu Nah laku ini untuk mewadahi si ilmu Nah laku ini Untuk menjadikan tubuh itu Siap secara mental dan raga Akhirnya kuat Ketika kuat Kesadaran muncul Kesadarannya akan menunggang Di dalam tubuh ini Dan akhirnya Yang muncul apa namanya Joy Ayem tentermu Ketenangan Batin dan pikiran Karena si tubuh Yang seringkali mudah digoda Oleh hawa nafsu ini Sudah terlatih Untuk menampung Sang mahasadar Kira-kira begitu Ya tidak masalah Mungkin zamannya sekarang Apa-apa serba diinstankan Dan mudahkan mas Jadi kalau orang Mau belajar ini dan itu Sudah disediakan Seperti di Youtube Nah ini kan sudah oke Tapi seringkali Saya tetap mengajarkan Kalau ingin ngaji Tentang olah rosa dan jawa itu Tetap carilah guru Yang bisa mendampingi Bukan berarti apa-apa Guru itu yang melatih Anda untuk mengkondisikan Anda biar mau latihan Walaupun hanya meditasi Kalau meditasi itu Tidak didampingi Dan tidak diperingati Kadang ketidak Lupa diri Kadang kita tidak mau Sholat saja Kadang putus-putus gitu Padahal tujuan sholat itu Dalam agama Islam saya itu Sebenarnya untuk diri kita sendiri Nah akhirnya seringkali sholat kita itu Hanya untuk tujuan pahala Itu bukan diri kita Itu tujuan dunia Materialistik Sudah di dunia kok Tidunia kok Mencari dunia Tujuannya itu apa Didunia inilah adanya materialistik Nanti di akhirnya itu tidak ada pahala Pahalanya di dunia ini Nah Anda ingin dapat pahala Ya ciptakan sesuatu yang menghasilkan pahala Berbuat baik Anda bisa merawat rosok Anda bisa mengamong rosok Itu kan tujuan pahala Lalu yang akhirnya itu sudah tidak ada Dunia materi kok Kejar-kejar materi Misalkan nanti ada Kerajaan surga Misalkan disana kok Serba berlimpah Serga mewah Ada bidadari Loh disini adanya semua itu Jangan nanti disana-sana sudah tidak ada Sana itu kekekalan gitu loh Jadi akhirnya masih mencari dunia materi ya Rugi kan gitu misalkan Ya kira-kira itu Jadi konsepnya kalau spiritual jawab itu harus Mengutamakan lagu Lagu itu untuk memperkuat dan mempertangguh Badan dan mental Baru nanti Kebahagiaan itu bisa bertengker disana Kira-kira gitu Oke Satu pertanyaan lagi Untuk ditutup kemudian Nah ini Mas Luncung Apa Apa Nasihat-nasihatnya Untuk Orang-orang Yang Coba Mencari pencarian Agar tidak Salah Esok dicari apa dulu Salah Dan dicari Mbak Dewi ada disini kan Salah mencari Sekarang banyak nih Mas Tunjung Banyak Mas Tunjung maaf Salah mencari guru Oh ya Nah itu gimana tuh Mas Tunjung Nah Salah Salah mencari guru Apa itu memang Salah mencari guru itu Memang diizinkan untuk salah dulu Untuk melewati tangga-tangga berikutnya Atau bagaimana Jadi memang sesuatu yang belum terjadi tuh Semestinya kita pertimbangkan kan gitu Tapi kalau suatu ketika ada orang yang salah Yang anda sebut salah karena sudah menjalani Terus kebetulan dia merasakan rugi Atau merasakan malah Enggak karu-karuan Itu juga enggak bisa disalahkan Karena itu jalan hidup Dan itu bisa jadi guru terbaiknya Daripada Hanya disebut itu sebuah masalah Dan sebuah malapetaka Tapi bisa jadi itu adalah guru terbaiknya Tapi ini kan tips yang anda tanyakan itu Karena anda respon terhadap manusiawi Terhadap kebutuhan kepedulan sesama Mas belum terjadi seperti itu Ada pertimbangan apa Tadi sudah dibahas sama Mbak Putu Ya pertimbangannya Yang kamu awasi itu bukan Sesuatu di luar dirimu Tapi yang kamu awasi itu adalah batinmu sendiri Ketika batinmu sendiri itu masih benci dan marah Hati-hati anda akan menarik sesuatu yang bersifat seperti itu Walaupun itu sifatnya guru Walaupun itu sifatnya teman Akhirnya ketika anda sering marah dan panas Orang yang kamu tarik itu orang yang menjengkelkanmu Wisto Karena itu akan sama Itu satu Nah kalau kedua ciri-cirinya apa Ciri-cirinya cari orang yang bisa membuat hidupmu itu lebih terinspirasi Dan bermanfaat Kira-kira seperti itu Kalau sudah tidak ada manfaatnya Ya sudah Manfaatnya itu bisa jadi ya Ketidakmanfaatan itu tadi Itu manfaatnya Karena sesuatu itu pasti ada Fasenya Ada prosesnya Dan ada tujuannya Ketidakmanfaatan itu ya manfaat Yang menyebut anda itu tidak manfaat orang Salah Gitu loh Karena disitu anda diajari itu tidak manfaat Itu berarti manfaatnya Itu disitu ya Diulak-alak bingung nggak Yang ketiga Yang jelas dia mengajak anda kepada adab Itu kalau orang Jawa Kalau dia sendiri tidak mengajarkan tentang adab dan nilai kesosialan Ya sudah Mending ditinggalkan saja Karena urusannya apa Karena hidupmu itu nanti tidak sama dengan orang di hutan Hidupmu itu tetap akan berdampingan dengan manusia kultur sosial Jadi kalau kamu sudah tidak diajari untuk beradab Tinggalkan Kecuali nanti Tujuanmu itu akan hidup di hutan sendiri Ya terserah Itu juga sah-sah saja Kalau ada guru yang mengajarkan tentang sakkar PDW Misalkan ya terserah Kalau di konsep tantra itu mengajarkan soal pangiwo gitu Tentang ajaran yang menyimpang dan lain sebagainya Untuk mencapai kepencerahan ya terserah Tapi nanti hidupnya harus di hutan Tidak boleh sama orang Nah kalau sama orang Cari orang-orang atau guru yang mengajarkan tentang tata krama dan adab Itu kalau ada di Jawa Kira-kira begitu Mas Kalau sudah membawa kamu kepada sesuatu yang tidak beradab Tinggalkan Karena bilang ke gurumu Mas guru Saya ini nanti suatu ketika masih tetap berada di ranah manusia Jadi kalau saya diajak untuk melampaui dualitas Tapi seringkali membuat saya tidak beradab Saya tidak bisa mas Kalau saya diajari melampaui dualitas Dan akhirnya membuat saya tidak beradab Tidak apa-apa kalau nanti saya sama mas guru hidupnya di hutan Gitu saja bilang Kira-kira gitu ya Kira-kira gitu Jadi bilang Daripada nanti itu terjadi masalah papa Yang jelas adab itu paling penting ketika anda masih memilih hidup di alam manusia Karena di alam manusia itu butuhnya adalah tatanan moralitas Mas Walaupun suatu ketika kamu memahami Moralitas pun harus ditinggalkan Karena ketika kamu berbuat baik Dan melekati perbuatan baikmu itu Itu juga karma Karena bagi orang jahat ketika mati itu sudah Tidak memikirkan antara yang baik dan yang buruk Wesuwong mas Tidak membawa apa-apa lagi Gitu mas Nah tapi kalau anda masih bernapsu berbuat baik Wiyo napsu Itu supiah kalau orang jahat bilangnya Napsu angin Napsu ingin belajar Ingin terlihat menjadi baik terus-menerus Akhirnya egoistis mas Seringkali dia merasa kemersi atau sok suci Ini juga berbahaya Ini berarti tergoda dengan supiah Supiah itu napsu yang berwujud angin di dalam diri kita Karena dia ingin menggoda kita dengan napsu berbuat baik Ini napsu terakhir yang paling tipis Duduknya di mata Agar seringkali kita bisa terlihat baik di hadapan orang lain Padahal diri kita sendiri sering merasa tidak baik Atau tidak jujur Selak dengan batinnya sendiri Itu ya nggak apa-apa Itu juga adalah proses Tapi kalau guru pertama yang jelas Bermanfaat untuk anda secara aspek mental Dan raga Ya terakhir adalah adab Adab itu paling penting Karena anda nanti Kalau anda hidup di Jawa gitu Kalau hidup di barat mungkin beda versi Tapi menurut saya Adab itu paling penting Mas adab itu Bangsa luar negeri aja bingung dengan Indonesia Wah Indonesia memiliki cita rasa yang sangat halus Yang disebut adab Maka disebut peradaban nusantara itu kan adab Ya Dan adab ini Ukurannya adalah Mukaan meresponi tentang segala bahasa macam gelombang dan frekuensi di sekelilingnya Akhirnya ditata di dalam dirinya Dan akhirnya menjadi ekspresi yang indah Dan akhirnya membawa namanya damai Damai sejahtera Yang akhirnya bisa menempatkan diri di dalam segala macam koordinat di ruang waktu Itu adab Maka orang jangan nyebutnya tata kerama Orang yang bisa lentur berdampingan dengan segala macam peristiwa dan fenomena termasuk budaya Itu adab Yang dimulai dari kemampuan menghargai satu sama lain Dasarnya itu Luas berarti adab ya Adab itu luas Yang jelas orang itu mengajak kepada toleransi dan menghargai orang Dan kamu berhadap ada nilai-nilai sosial kultur masyarakat yang masih bisa dijaga dan dihormati Ya kamu pilih guru itu Minimal itu akan membawa kepada hal-hal yang lebih positif Kira-kira begitu Mas ya cukup Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih